Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengingatkan para prajuritnya agar saat memimpin pasukan mereka mengutamakan kaedah-kaedah agama. Tak hanya itu, para pemimpin juga menurutnya harus bertutur kata yang halus seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memimpin tentara harus mengutamakan kaedah-kaedah agama dan bertutur kata yang halus, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Gatot dalam siaran Per-S yang diterima Republika.co.id, Kamis 8 Juni 2017. Gatot kemudian mencontohkan perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Jenderal Sudirman memimpin pasukannya dalam memimpin Perang Gerilya untuk merebut wilayah Yogyakarta dari penjajah Belanda dengan mengedepankan kaedah-kaedah agama. Makanya anak buahnya sering memanggil Pak Sudirman dengan sebutan Kiai. Hal ini dikarenakan Jenderal Sudirman merupakan seorang santri, guru agama dan menjadi kepala sekolah dari organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah, yang selalu menjalankan syariat Islam. Terang Gatot. Gatot kemudian menegaskan, sampai kapanpun TNI tetap bersatu dengan rakyat dan para ulama, termasuk para santri. Menurutnya kebersamaan tersebut perlu dijaga demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, serta tetap melindungi keselamatan negara dan bangsa.